Kita sedang persiapan untuk memelaster tembok Untuk memelaster hebel atau bataringan Harus disiram dulu supaya kotorannya hilang dan plasterannya lengket Kemudian kita mulai membuat adonannya atau adukan Airnya secukupnya Kemudian kita aduk menggunakan pacul Sampai merata biasanya dibalik sampai 3 kali Seperti ini cara mengaduknya Kalau saya biasa menggunakan arco Teman-teman bisa menggunakan cara yang lain silahkan Disini kita menggunakan arco Untuk membawanya pun kita menggunakan ember Seperti ini kita taruh di ember Ini sudah benar-benar merata ya teman-teman Dan bisa kita lihat adonannya Ini sangat lengket Nah kita mulai memelaster dinding hebelnya Dari bawah tarik ke atas Dari bawah tarik ke atas Kita memelasternya dari bawah dulu Kemudian yang atas belakangan Seperti ini sangat mudah sekali Alatnya pun sederhana Bisa menggunakan cross drum Bisa menggunakan prowl Bisa menggunakan alat yang lainnya Seperti ini teman-teman Ini untuk pemula ya Bisa dilihat ya Ini sangat mudah Langkah-langkahnya Apabila mau memelaster dinding hebel Seperti ini Kita harus cek dulu Kerataan hebelnya Harus benar-benar rata Dan benar-benar war Kemudian untuk sudut-sudutnya Sudah benar-benar siku Baru kita berani memelaster dengan mortar Memaster dengan mortar Ketebalannya cukup setengah senti saja Atau lima mili Ini sudah cukup kuat Saya jamin ini tidak akan Kopong ataupun pecah-pecah Ini sangat kuat sekali Seperti ini Untuk yang mau jadi tukang Silahkan lihat video ini Sampai terakhir Supaya tidak gagal paham Saya jamin Setelah melihat video ini Pemula langsung Bisa mempraktekan di rumah Untuk memelaster dinding hebel Atau bataringan itu Sangat mudah Terutama Kita harus Siku dan di-load dulu Setelah Pasti Siku dan loadnya jadi Barulah kita Laster Seperti ini teman-teman Ini tidak usah menggunakan Kepalaan Ataupun Tarikan benang Karena sudah Pasti load Dan pasti siku Pemasangan hebelnya pun Harus hati-hati Kalau mau di-blaster Dengan mortar Seperti ini Ini contoh yang Sudah jadi Ini sebelahnya Tidak perlu halus Yang penting Rata Sehingga pas Pada waktu Ngaji Bisa lengket Pengalaman saya Melaster Menggunakan mortar Itu Sepuluh tahun Tidak Kopong Tidak retak-retak Seperti Plasteran Pasir semen Material yang Saya gunakan Ini Rama Indo Cukup Murah Di material Sudah banyak Rama Indo Ini sangat mudah Sekali Sekarang Bikin rumah Bisa cepat Tidak seperti Zaman dulu Yang Masih pakai Pasir semen Diayap Diaduk Kemudian Baru kita Memelaster Kalau sekarang Sudah praktis Tidak Beli Diaduk Langsung Bisa Diblasterkan Seperti ini Setelah merata Semua Semuanya Dibalurin Dengan mortar Langkah berikutnya Jangan lupa Dicek ya Kerataannya Bisa menggunakan Kayu yang lurus Atau Bisa dengan Harmonium Supaya lurus Dan Rata Seperti ini Sangat mudah Sekali Teman-teman Ini yang Baru belajar Pun Kalau melihat ini Insyaallah Langsung bisa Dari bawah Ditarik ke atas Dari bawah Ditarik ke atas Seperti ini Sangat mudah Sekali Nah contohnya Seperti ini Kalau mau Meratakan Plasteranya Kita bisa Menggunakan Ini kalau Saya bilang Namanya Sidar Ini untuk Mengukur Rata Atau Mengukur Lotnya Itu seperti ini Jangan lupa Sambungannya Dikasih air Seperti ini Supaya Sambungan Tidak kelihatan Diputer Menggunakan Gosokan Kayu Seperti ini Hingga Merata Hasilnya pun Cukup rata Dan Bisa dipastiin Lot Nah ini Tidak menggunakan Kepalaan Yang biasa Orang-orang Pakai Seperti ini Cukup mudah Ini juga Rata Ini Kasar Seperti Adonan Pasir Semen Kasar Sama Cuma Ini Lebih Lekat Ini Senyawa Dengan Hebel Hasilnya Seperti ini Teman-teman Terima selamat menikmati